Naga SAKTI Sungai Kuning Jilid 19 Siapapun orangnya yang diserang perampok dan terancam bahaya tentu akan dibelanya. Dia tidak mengharapkan jasa atau imbalan. Akan tetapi, memang dia tadi sedang melamun dan rasa ingin tahu sekali mengapa pembesar itu dimusuhi orang-orang yang liai tadi. Yang menarik hatinya adalah bahwa di antara perampok itu terdapat orang-orang hui yang mengenalnya dan bahkan tidak mau menyerangnya. Agaknya bukan perampok, akan tetapi mengapa orang-orang hui menyerang seorang pembesar? Dan siapa pula pemuda bercapim dan gadis cantik yang amat liai tadi dia merasa seperti pernah mengenal pemudanya, Akan tetapi dia lupa lagi, hal ini karena dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, wajah yang banyak tutup caping lebar. Sebetulnya aku tidak mempunyai urusan dengan majikanmu itu, akan tetapi karena dia sudah memerlukan mengundangku, biarlah kutemui dia sebentar Han Beng lalu meloncat ke atas punggung kuda dan bersama para jurid pengawal itu dia pergi menuruni lereng. Yang penting baginya bukan memenuhi panggilan pembesar itu, melainkan karena ingin memperoleh keterangan tentang peristiwa tadi. Pembesar Liu sudah menanti di depan kereta ketika Han Beng tiba. Dan kini bukan hanya belasan orang para jurid pengawal yang berjaga di situ, melainkan ada kurang lebih seratus orang para jurid diam-diam Han Beng terkejut dan kagum. Pembesar ini tentu orang penting pikirnya, kalau tidak begitu, bagaimana mungkin dia dapat dijaga oleh demikian banyaknya para jurid yang melihat pakaiannya, juga bukan para jurid penjaga keamanan biasa, melainkan seperti para jurid-para jurid dari kota raja. Pria berusia 55 tahun yang tinggi kurus itu bersikap agung dan sepasang matanya mengeluarkan sinar yang dingin penuh wibawa. Han Beng meloncat turun dari kudanya yang segera diurus oleh seorang pra jurid. Dia menghampiri pembesar itu dan memberi hormat, dibalas dengan hormat pula oleh pembesar itu. Terima kasih, Wong Ho Sin Leong, bahwa engkau suka memenuhi undangan kami, kata pembesar itu dengan ramah. Han Beng terkejut dan mengangkat muka memandang. Maaf, Tai Jin, bagaimana Tai Jin dapat mengenal julukan saya pembesar itu tersenyum. Dari laporan para pra jurid pengawal kami. Orang-orang Hui itu mengenal dan menyebutuk julukanmu. Mari kita duduk di dalam kereta, kami ingin bicara denganku, Tai Hiap. Setelah duduk berhadapan di dalam kereta sedangkan para pra jurid menjaga di seputar kereta dalam keadaan siap-siaga, pembesar itu memperkenalkan diri. Tai Hiap, kami adalah seorang pejabat dari kota raja yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengumpulan tenaga kerja pembuatan terusan yang dilakukan oleh para pejabat di sepanjang sungai Wong Ho. Kami dikenal sebagai Liu Tai Jin, dan kami menerima perintah langsung dari Sri Baginda Kaisar sebagai utusan istimewa yang membawa kekuasaan penuh. Mendengar ini, Han Beng terkejut cepat dia memberi hormat lagi. Maafkan saya, Liu Tai Jin, tidak perlu banyak sungkan. Engkau tadi telah menyelamatkan kami dan telah membuat jasa besar. Maaf, Tai Jin. Hal itu saya anggap sebagai suatu tugas dan kewajaran, sama sekali bukan jasa pembesar itu mengangguk-angguk sambil tersenyum dan mengelus jenggotnya. Kami mengerti, kami banyak mengenal pendekar yang berpendirian seperti itu. Agaknya engkau telah banyak melakukan hal-hal yang baik sehingga orang-orang Hui itu pun mengenalmu dan tidak melawanmu. Apakah engkau mempunyai hubungan dengan orang-orang Hui itu sama sekali tidak, Tai Jin? Saya pun tidak tahu siapa mereka. Saya memang selalu membela siapa saja yang tertindas dan menjadi korban kejahatan, tidak peduli dia itu orang Hui atau bukan. Saya sendiri juga merasa heran, mengapa Tai Jin yang merupakan seorang pejabat tinggi dari kota raja, Ada yang berani menghadang dan hendak merampok? Dan mengapa pula suku bangsa Hui itu ikut pula menyerang? Siapa pula pemuda dan gadis yang memiliki ilmu kepandayan tinggi itu? Saya ingin sekali mengetahui semua itu, kalau saja Tai Jin dapat memberi penjelasan kepada saya, Memang engkau sengaja kuundang untuk ku beri penjelasan, dan kami harapkan engkau akan suka membantu pemerintah dalam tugas yang amat penting ini, Tai Yap. Bolehkah kami mengetahui namamu saya bernama si Han Beng, Tai Jin dan maaf, terus terang saja, Saya kehilangan ayah ibu dan keluarga karena menjadi korban paksaan untuk dijadikan pekerja paksa pembuat terusan. Orang tua saya melarikan diri dan celaka dalam perjalanan, pembesar itu menarik napas panjang itulah. Justru kenyataan itulah yang membuat kami dijadikan utusan oleh Baginda Kaisar agar melakukan penelitian. Kenyataan itu merupakan kejahatan besar yang dilakukan banyak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka, Membikin sengsara kepada rakyat. Ketahuilah bahwa pengumpulan, tenaga kerja itu sama sekali bukan paksaan. Rakyat diminta pengertiannya betapa pentingnya pembuatan terusan itu, dan dibuat justru demi kepentingan rakyat. Dan rakyat yang mau membantu pekerjaan itu, diberi upah sebagaimana pantasnya. Namun sayang, banyak di antar para pejabat daerah yang menyalahgunakan wonang mereka, Biaya untuk pembayaran para pekerja masuk ke dalam kantung mereka sendiri sedangkan mereka memergunakan kekuasaan mereka untuk memaksa rakyat menjadi pekerja tanpa bayaran. Kami ditugaskan untuk melakukan penyelidikan tentang semua itu, Tentang penyelewengan yang dilakukan para pejabat daerah, Han Beng teringat akan makian pemuda bercaping lebar kepadanya. Dia memaki penjilat pembesar korup. Jadi kalau begitu, mereka yang menyerang Taijin itu adalah mereka yang menentang pembesar yang melakukan penyelewengan. Kalau begitu, mengapa mereka menyerang Taijin? Mungkin mereka mengira bahwa kami juga termasuk pembesar yang melakukan penyelewengan. Begini persoalannya si Taihiap. Kami datang ke daerah Suangan karena mendengar bahwa Chang Taijin juga seorang pembesar dan pejabat daerah yang melakukan penindasan terhadap rakyat dan mempergunakan kekuasaan menangkapi banyak rakyat untuk dijadikan pekerja paksa, sedangkan biaya untuk itu dikantunginya sendiri. Kami datang dan melakukan penelitian, dan apa yang dilakukannya? Dia telah menyogok kami dengan dua orang gadis cantik dan seperti penuh barang berharga yang dimaksudkan agar kami memberi laporan yang baik-baik tentang dirinya ke kota raja. Untuk memperoleh bukti, maka kami sengaja menerima pemberian itu. Dengan adanya bukti itu, kelak tidak akan dapat menyangkal kalau sudah dituntut di depan pengadilan. Akan tetapi, di dalam hutan itu tiba-tiba kami diserang oleh segerombolan orang, dibantu oleh orang-orang hui. Kami menjadi curiga sekali. Tai Hiap. Apakah benar para penyerang itu merupakan pendek pendekar yang membela rakyat membenci pembesar yang korup dan menindas rakyat? Ataukah ada sesuatu malik itu? Siapa tahu kalau Changta Jin menaruh curiga kepada kami, dan menghilangkan bukti. Setelah engkau membantu dan kami dapat lolos, kami segera menyembunyikan dua orang gadis, dan peti harta itu untuk dijadikan bukti kelak. Han Beng mengangguk-angguk. Dia kagum kepada pejabat ini, seorang yang jujur dan tegas, namun yang melaksanakan tugas amat beraknya. Kalau begitu, sangat boleh jadi bahwa para penyerang itu adalah mereka yang membenci pejabat yang menyeleweng dan menindas rakyat, kemudian karena paduka menerima pemberian sogokan dari Changta Jin, mereka tentu saja menganggap bahwa paduka juga sama dengan Changta Jin. Bukankah begitu kiranya, Tai Jin pembesar itu menggeleng-geleng kepalanya? Kalau memang mereka itu benar orang-orang gagah yang melindungi rakyat jelata dan membenci pembesar yang menyeleweng dan menindas rakyat, tentu mereka sudah mendengar siapa dan bagaimana watak kami. Dimanapun juga kami selalu bertindak tegas terhadap para pejabat yang menyeleweng. Tidak, si Tai Hiap, ada sesuatu di balik ini semua dan ketahuilah, kami percaya kepadamu. Maka kami berterus terang bahwa bukan hanya penyelewengan Changta Jin yang kami dengar dari para penyelidik kami, akan tetapi bahwa di samping itu juga ada kemungkinan besar Changta Jin mengadakan persekutuan dengan gerombolan yang diduga karena akan mengadakan pemberontakan, ah! Pemberontakan Bang terkejut karena hal ini membuat urusan menjadi besar dan penting sekali. Nah, engkau lihat sendiri betapa gawatnya keadaan di daerah ini, si Tai Hiap. Oleh karena itulah maka kami sengaja mengundangmu, karena kami mengharapkan bantuanmu dalam hal ini, bantuan bagaimana, Tai Jin yang dapat saya lakukan menghadapi usaha pemberontakan untuk melakukan penyelidikan, kami membutuhkan seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi seperti engkau, Tai Hiap. Melihat betapa di antara mereka terdapat orang-orang liai, maka tak mungkin kami mengutus para penyelidik biasa, maaf, Tai Jin. Saya mendengar bahkan di kota Raja terdapat banyak sekali jagoan-jagoan istana, orang-orang dengan kepandayan tinggi. Tentu mereka itu dapat, hal itu memang benar, Tai Hiap. Akan terapi terlalu lama kalau kami harus minta bantuan mereka yang jauh dari sini, padahal keadaan di sini amat mendesak. Engkau tentu tahu betapa parahnya keadaan kalau sampai terjadi pemberontakan. Rakyat dan pemerintah akan menderita hebat. Oleh karena itu, demi rakyat dan pemerintah, maukah engkau membantu kami untuk melakukan penyelidikan terhadap mereka yang tadi menyerang kami sejak tadi Han Beng sudah mempertimbangkan hal itu dan tanpa ragu lagi dia mengangguk. Baiklah, Tai Jin. Tugas itu saya terima, akan tetapi saya tidak mau terikat sebagai seorang pekerja pemerintah, melainkan hanya membantu demi kepentingan rakyat jelata. Bagus, kami mengerti penderian pendekar seperti engkau, Tai Hiap. Nah, kami akan melanjutkan perjalanan dan tak lama lagi setelah mendapatkan keterangan-keterangan darimu, baru kami akan turun tangan menindak Chang Tae Jin. Penindakan itu kami tangguhkan karena kami ingin mendengar dulu hasil penyelidikanmu tentang pemerontak. Itu, apakah dia terlibat ataukah tidak? Kalau hendak menghubungi kami, dapat engkau berhubungan dengan pedagang obat Kui Xiong yang membuka kedai obat di kota Xiong'an. Dia adalah seorang petugas kami yang kami percaya, Han Beng mengangguk-angguk ketika pejabat itu hendak memberikan uang emas sebagai bekal dia melakukan tugas itu, Han Beng dengan halus menolak. Hal ini membuat Liu Tai Jin menjadi semakin kagum dan mereka pun berpisah. Pejabat itu naik kereta dikawal oleh seratus orang prejurit meninggalkan tempat itu, sedangkan Han Beng juga cepat pergi kembali ke tempat di mana dia tadi menolong rombongan Liu Tai Jin. Giyok Chu melakukan perjalanan perlahan-lahan meninggalkan sarang perkumpulan Pou Beng Pang itu. Banyak hal yang membuat ia termenung. Pertama ia teringat kepada Can Hang San seorang pemuda yang hebat, pikirnya. Ilmu silatnya lihai bukan main, juga amat cerdik seperti telah dilihatnya ketika melawan tokoh-tokoh Pou Beng Pang. Sayang bahwa pemuda seperti itu kini terlibat dalam kelompok yang agaknya hendak memerontak terhadap pemerintah, pikirnya, lah merasa menyesal mengapa ia tidak dapat mencegah pemuda itu melibatkan diri. Akan tetapi hal itu bukan urusannya, pikirnya. Betapapun juga, ada perasaan kecewa dan menyesal melihat pemuda itu kini bersekutu dengan pemberontak, lah sudah nulai tertarik kepada pemuda yang tampan dan gagah perkasa itu. Kemudian, peristiwa pertempuran dalam hutan itu terbayang kembali dan teringatlah ia kepada lawan yang tangguh itu. Seorang pemuda tinggi besar yang amat gagah perkasa. Betapa lihainya pemuda itu yang mampu menahan pengeroyokannya dan Hang San. Jelaslah bahwa pemuda tinggi besar yang melindungi pembesar Liu itu adalah seorang yang benar-benar sakti. Bahkan Can Hang San sendiri kewalahan menghadapinya. Padahal, pemuda tinggi besar itu hanya memergunakan senjata sabuk saja, bahkan kemudian diganti sebatang ranting kayu sebagai tongkat. Ilmu tongkat yang amat rana akan tetapi juga lihai bukan main. Sayang bahwa pemuda segagah itu hanya menjadi antek seorang pembesar korup yang makan sogok, seperti Liu Taijin. Hal ini mengingatkannya akan dua orang gadis yang oleh Chang Taijin diberikan sebagai suapan kepada Liu Taijin dan hati Giyokcu menjadi panas sekali. Kalau tidak ada pemuda tinggi besar itu, tentu ia sudah berhasil membebaskan dua orang gadis itu. Sekarang entah bagaimana nasib dua orang gadis remaja yang bernasib malang itu. Hem, kalau ia bertemu lagi dengan pemuda tinggi besar yang menggagalkan pertolongannya kepada dua orang gadis itu, tentu akan ditantangnya berkelahi sampai dia berhasil merobohkannya. Kemudian ia teringat bahwa orang-orang Hui menyebutnya Wong Ho Sin Leong, naga sakti Sungai Kuning. Sayang, pikirnya dengan hati menyesal. Mengapa ketika berada di perkumpulan Hou Beng Pang tadi ia tidak mencari keterangan lebih jelas tentang Wong Ho Sin Leong itu? Tiba-tiba gadis perkasa itu menahan langkah kakinya dan memiringkan sedikit kepalanya karena ia mengerahkan pendengarannya. Ada tertangkap oleh telinganya yang amat peka itu suara kaki banyak orang berlari ke arahnya dari belakang. Ia tidak menyangka buruk, akan tetapi sebagai seorang gadis ahli silat yang berkelana di dunia Kang Oung seorang diri, ia harus selalu berhati-hati. Melihat betapa ia berada di tempat terbuka, tempat yang berbahaya bagi seseorang kalau menghadapi pengeroyokan, dan melihat betapa tak jauh di depan ada sebuah hutan kecil yang penuh dengan pohon besar, Ia pun lalu berlomcatan lari ke depan, memasuki hutan kecil lalu menanti di situ karena bukan maksudnya untuk melarikan diri. Ia hanya ingin berhati-hati. Kalau sampai bahaya dan ia dikeroyok banyak orang jauh lebih baik kalau ia berada di antara pohon-pohon daripada. Kalau ia berada tempat terbuka, di mana para pengeroyok akan lebih leluasa. Tak lama kemudian nampaklah serombongan orang, belasan orang yang berlari cepat melalui tempat terbuka tadi memandang heran ketika melihat bahwa mereka itu bukan lain adalah Kian Hang San yang diikuti oleh para pimpin pohwengpang dan sekutu mereka. Semua berjumlah 13 orang. Kian Hang San, Kim Bwe Enggang Lok Ketua Perkumpulan itu, Kim Kau Pang Pong Tiong Wakilnya, 3 orang Kim Bwe Sem Ho, Yalami Chin, dan 6 orang lainnya. Dan melihat kira mereka berlari, jelas bahwa mereka semua memiliki tingkat kepandaian silat yang tinggi. Karena melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang baru saja ditinggalkan dalam suasana yang bersahabat, tidak ada kecurigaan dalam hati Gyo Echu dan ia pun cepat bangkit dan berdiri memandang mereka. Nona, Bu, tunggu dulu terdengar Kian Hang San berseru dan 13 orang itu segera berlarian menghampirinya. Mendengar ucapan itu dan melihat sikap mereka, diam-diam Gyo Echu merasa heran. Kiranya mereka itu agaknya memang sengaja mengejarnya. Ada keperluan apakah kalian menyusul ku tanyanya dengan sikap tenang, namun penuh waspada karena ia mulai merasa curiga. Nona Bu Gyo Echu, kami sengaja mengejarmu karena sekali lagi kami mengharap agar Engka suka membantu perjuangan kami. Nona, kami membutuhkan bantuanmu dan demi kepentingan rakyat jelata, ku harap Engka suka menerima uluran tanganku dan membantu kami, bekerja sama dengan kami. Nona, pemuda itu tersenyum manis dan pandang matanya penuh gairah. Gyo Echu mengerutkan alisnya. Ia bukanlah gadis yang masih hijau. Sama sekali tidak. Biarpun ia masih muda, namun, ia adalah bekas murid Bantok Moli. Selama lima tahun ia digembleng oleh datuk sesat itu dan ia hidup di kalangan golongan hitam sehingga tentu saja ia sudah terbiasa oleh sikap pura-pura dan palsu dan mudah saja ia mengenal sikap pura-pura ini. Maka, melihat senyum dan pandang mata Hang San, diam-diam ia terkejut dan muak. Kiranya pemuda ini memiliki niat yang cabul terhadap dirinya. Hal itu mudah saja dapat ia ketahui melalui pandangan matu dan senyum itu. Hmm, Saudara Ken Hang San, sungguh engkau aneh sekali. Bukankah di sana tadi sudah ku katakan dengan jelas bahwa aku tidak mau terlibat dengan urusan kalian? Aku mempunyai tugas pribadi yang penting, dan aku tidak mau bekerja sama dengan kalian. Jelaskah? Gadis berwajah cantik jelita yang miliki watak lincah itu, tersenyum mengejek sambil menatap tajam wajah Hang Sanai, nona yang baik. Kenapa engkau berkeras menolak? Ketahuilah, kalau engkau menolak, terpaksa kami menahan engkau pergi meninggalkan tempat ini sepasang metal bintang itu terbelalat, namun sinarnya seperti mencorong karena ia mulai marah. Alasannya tanyanya singkat. Kami mencurigai bahwa tugas pribadimu itu bukan lain adalah tugasmu bagai match-matcha pemerintah. Siapa tahu engkau ini diam-diam merupakan kaki tangan para pembesar, seperti pemuda tinggi besar yang melindungi Liu Lai Zhang itu, tiba-tiba Gyok Chu tertawa, suara tawanya lirih dan sopan, namun ia tertawa bebas, tidak malu-malu dan tertahan seperti kebiasaan para gadis. Hal ini adalah karena ia pernah hidup seperti liar bersama guru pertamanya, yaitu Bantok Moli. Setelah tertawa, ia pun titik berkata dengan suara lantang. Bagus, bagus. Sungguh alasan yang dicari-cari. Katakan saja, Ken Hang San, bahwa engkau hendak menjual lagak di depan orang-orang ini, dan katakan saja engkau menantang aku. Hem, jangan kau kira aku takut menghadapi pedang, suling, dan capingmu itu. Majulah Gyok Chu sudah meloncat ke belakang dan mencabut pedangnya. Melihat pedang gadis itu, semua orang hampir mentertawakannya. Sebatang pedang tumpul. Pedang yang kuno, buruk dan tumpul, bagaimana pedang macam itu dapat diandalkan sebagai senjata? Untuk mengiris mentimun pun agaknya tidak akan tembus. Para pimpinan Pou Beng Pang sudah siap untuk mengeroyok dan melihat ini, kembali Gyok Chu tertawa mengeceki. Hehehe, kiranya yang bernama Can Hang San hanyalah banyak lagak dan seorang pengecut besar, beraninya mengandalkan keroyokan. Cih, kalian ini belasan orang laki-laki pengecut tak tak malu. Tiga belas orang itu saling pandang dan muka mereka berubah merah. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan ilmu kepandayan mereka yang tinggi, terkenal sebagai jagoan-jagoan. Tentu saja amat memalukan kalau sekarang mereka mengeroyok seorang gadis muda. Yang merasa paling malu adalah Hang San dia biasanya menyombongkan dan mengandalkan ilmu-ilmunya, tentu saja ucapan yang amat menghina itu dirasakannya sebagai suatu tamparan keras pada mukanya. Mukanya yang tampan itu berubah, penuh kerut-merut sehingga nampak buas dan kejam, matanya menjadi kemerahan pula, dengan lengap lah senyumnya, hidungnya yang besar itu kembang kempis seperti hidung kuda, sinar matanya mencorong aneh dan tiba-tiba dia menangis. Tentu saja semua yang memandang dengan heran. Seperti seorang anak-anak yang ngambek, Hang San melangkah maju menghampiri Giyokcu dan berkata mernek. Kau, kau menghinaku, uhuhu, kau menghinaku Giyokcu terkejut dan terheran, lalu tersenyum mengejek. Engkau memang pantas dihina, engkau orang gila dan tiba-tiba saja pemuda itu tertawa bergelak. Sikap ini tentu saja membuat semua orang merasa seram. Hahaha, nona bu Giyokcu, kami mengajakmu baik-baik, engkau menolak malah menghina. Hem, terpaksa aku akan menggunakan kekerasan dan kalau engkau kalah olahku, berarti engkau menjadi tawananku dan engkau harus taat kepadaku, tunduk dan mentaati semua perintahku. Mengerti Kin Hang San, kiranya engkau bukan saja pengecut besar, akan tetapi juga gila dan amat jahat. Engkau serigala berbulu domba, sungguh berbahaya sekali dan sudah menjadi kewajibanku untuk membasmi manusia iblis macam engkau. Majulah dan tidak perlu banyak caruwek lagi pada dasarnya, Giyokcu memang seorang gadis yang lincah dan pandai bicara, maka Hang San merasa kewalahan untuk saling serang melalui kata-kata. Akan tetapi dia melihat pedang tumpul di tangan gadis itu dan dia lalu menyimpan pedang dan sulinya. Hem, manis, lihat. Menghadapi pedang tumpul itu, aku tidak akan menggunakan senjata melihat ini, Giyokcu juga menyimpan kembali pedangnya. Tak perlu berlagak, kaki tanganku juga cukup kuat untuk menghajarmu tanpa senjata. Giranglah hati Hang San bahwa dia berhasil memancing sehingga gadis itu mau berkelahi tanpa senjata. Dia tidak ingin melukai gadis ini, dan kalau mungkin tidak akan menundukannya tanpa melukai. Sayang kalau sampai kulit yang halus mulus itu lecet apalagi terluka berdarah. Dia sudah membayangkan bahwa malam ini tentu gadis itu akan berada dalam rangkulannya. Betapapun lihainya gadis itu, menghadapi mereka yang 13 orang banyaknya, mustahil ia akan mampu melepaskan diri. Begitu Giyokcu berhenti bicara, tanpa banyak cakap lagi tiba-tiba Hang San sudah menerjang dengan tubrukan seperti seekor harimau menubruk seekor domba. Kedua tangannya mencengkeram dari kanan-kiri ketika tubuhnya meloncat dan menerkam ke arah Giyokcu. Melihat ke penyerangan macam itu, Giyokcu tersenyum mengejek. Dikiranya ia gadis macam apa dapat diserang secara kasar seperti itu. Dengan sigap ia menggeser tubuh ke kiri, lalu dari arah kanan tubuh lawan yang masih meloncat itu, mengirim pukulan bertubi dengan kedua tangan, yang kiri menghantam pelipis yang kanan menghantam lambung, kakinya menyusul gerakan itu dengan tendangan kilat. Tentu saja Hang San terkejut bukan main. Dia telah keliru menilai lawan dan kini dia sendirilah yang menjadi sibuk bukan main. Tubuhnya masih di udara dan lawan telah mengirim serangan kilat bertubi. Dia sibuk mengelap menangkis, akan tetapi karena tubuhnya masih di udara, ketika tangannya menangkis tendangan, tubuhnya terpental jauh hampir saja dia terbanting kayao dia tidak cepat berjungkir balik sampai lima kali. Dia tidak terluka, akan tetapi terkejut setengah mati, dan dia pun marah. Tahulah dia sekarang bahwa Giyokcu adalah seorang gadis yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sambil mengeluarkan suara menggereng nyaring dia sudah meloncat ke depan Giyokcu. Gerengan ini bukan sekedar yang dikeluarkan karena marah, melainkan suatu ilmu yang diwarisi dari ayahnya, yaitu yang disebut Sai Chuho Kang, suara Aman Singa. Pengaruh dari gerengan ini hebat sekali sehingga sekali seekor singa menggereng, calon korbannya sudah menjadi lumpuh dan tidak mampu lari lagi. Akan tetapi, sebagai seorang murid dari tokoh Sakti Hak Bin Hawesyo, tentu saja Giyokcu tidak terpengaruh oleh gerengan. Yang mengandung kekuatan KHI Kang itu. Ia mengerahkan sinkangnya dan hanya memandang dengan senyum simpul, seperti seorang dewasa melihat tingkah berengsek seorang anak-anak yang nakal. Hang San menyerang lagi, dan sekali ini karena dia tidak lagi memandang rendah lawan, serangannya hebat karena dia sudah mainkan ilmu silat Khoai Liong Kun, silat Naga Seruman. Kedua tangannya itu mencakar-cakar dan mengeluarkan suara bercicitan mengerikan. Terkesiap juga Giyokcu melihat serangan kedua tangan yang dahsyat itu. Ia mengelak dengan langkah mundur menjauhkan jarak. Akan tetapi betapa kagetnya ketika tiba-tiba kedua tangan itu mulai panjang dan melanjutkan cakarannya yang tadi dilakan dengan mundur sehingga tidak sampai. Kedua lengan pemuda itu dapat mulur. Hampir saja pundak Giyokcu terkena cakaran tangan Hang San dan sambil menangkis, ia sempat terhuyung. Kesempatan ini dipergunakan oleh Hang San untuk mencoba mendesak gadis itu dengan jurus-jurus berikutnya dari ilmu silat Khoai Liong Kun yang disertai ilmu dengan mulur itu. Giyokcu menjadi gemas. Pemuda itu mempergunakan ilmu dari golongan sesat. Biarpun sejak menjadi murid Hek Bin Ho Siu ia tidak pernah lagi melatih ilmu-ilmu golongan hitam yang pernah ia pelajari dari Bantok Moli, akan tetapi menghadapi ilmu sesat dari lawan, ia pun menangkis sambil balas mencakar dan kini ia sudah mengerahkan ilmu dari Bantok Moli. Kedua tangannya berubah ke hitaman, terutama kuku jari tangannya. Kuku itu mengandung hawa beracun yang mematikan. Melihat itu, Hang San terbelalak. Kiranya gadis itu memiliki ilmu silat golongan sesat yang demikian dasyat dan berbahaya. Dia maklum betapa berbahayanya kuku menghitam seperti itu dan sebentar saja dia sudah terdesak hebat dan selalu mengelak sambil berlompatan mundur dengan hati ngeri. Karena tidak mampu lagi menahan desakan lawan, tanpa malu-malu lagi Hang San mencabut suling dan pedangnya. Memutar kedua senjata ini, sulingnya memapaki lengan lawan dan menotok ke arah pergelangan, sedang pedangnya membabat ke arah leher. Terangga kembali Hang San terkejut karena begitu pedangnya bertemu dengan pedang buruk di tang gadis itu yang menangkisnya, bunga api berpijar dan pedangnya terpental keras. Namun, dia sudah dapat mengatur seimbangan tubuhnya dan kini dia yang nyerang dengan cepat dan gencar, mengeluarkan semua kepandainya dan mengerahkan seluruh tenaga. Karena Hang San kini yakin betapa lihainya gadis ini dan kalau dia tidak berhati-hati, tidak mengeluarkan seluruh yang ada padanya, akan sukarlah baginya mencapai kemenangan. Terjadilah perkelahian yang amat seru dan dasyat. Semua orang yang berada di situ memandang bengong, kaget dan kagum melihat betapa gadis jelita itu bukan saja mampu menandingi Hang San, bahkan agaknya membuat pemuda perkasa itu kewalahan. Ken Hang San adalah putera Cui Beng Saikong Ken Siok, seorang datuk sesat, seorang yang bahkan memiliki ilmu hitam dan mendirikan aliran agama baru penyembah Tian TKWI Ong. Hang San bukan saja telah mewarisi semua ilmu ayahnya, bahkan tingkatnya sudah melampaui ayahnya dan jikapun dalam perkelahian antara ayah dan anak yang aneh telah berhasil membunuh Cui Beng Saikong. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa Hang San amat lihai. Kalau saja lawannya, Bu Giyok Chu, hanya menjadi murid Bantok Moli, mustahil gadis ini akan mampu menandingi Hang San bahkan andai kata. Bantok Moli sendiri yang maju, iblis bertina itu pun tidak akan mampu mengalahkan Hang San. Akan tetapi, Giyok Chu telah digembleng oleh Hak Bin Hawesyo, seorang pendeta dan pertapa yang sakti ilmu-ilmu yang diberikan oleh Hak Bin Hawesyo kepada gadis ini adalah ilmu-ilmu tingkat tinggi yang jauh lebih hampu dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang sesat seperti yang dipelajari Hang San. Dan oleh karena itu, dalam penghimpunan tenaga murni pun Giyok Chu masih lebih bersih dan masih menang setingkat. Apalagi ditambah bahwa Giyok Chu pernah menjadi murid tokoh sesat, maka ia mengenal ciri-ciri ilmu yang dimainkan Hang San, atau setidaknya ia tidak akan kaget menghadapi tipu muslihat dalam ilmu golongan hitam itu. Pedang di tangan Giyok Chu boleh jadi amat kasar dan buruk, lagi tumpul. Namun itu bukanlah senjata sembarang saja, melainkan sebuah senjata pusaka yang amat ampuh. Hek Bin Hawesyo mengatakan kepada muridnya bahwa pedang itu disebutnya Senkeng Kiam, pedang baja bintang, dan menurut dongengnya, pedang kuno itu terbuat dari baja yang terkandung dalam batu bintang yang turun dari langit. Pedang terbuat dari semacam baja yang teramat keras dan kuat dan agaknya itulah yang menyebabkan mengapa pedang itu tidak dapat dibuat dengan baik, melainkan kasar dan tumpul. Akan tetapi keras dan kuatnya sungguh luar biasa sekali sehingga setiap kali pedang di tangan Hang San bertemu dengan Senkeng Kiam maka pedang pemuda itu terpental keras. Padahal, pedang yang dipergunakan pemuda itu pun bukan pedang biasa, melainkan pedang yang cukup ampuh, peninggalan dari Chui Beng Sai Kong. Pertandingan itu semakin seru dan kini bayangan kedua orang itu lenyap terbungkus sinar pedang mereka, juga saking cepatnya gerakan mereka sehingga tubuh mereka hanya menjadi bayangan. Namun, sesungguhnya walaupun kelihatan seimbang, diam-diam Hang San mulai bermandi keringat dingin karena dia terdesak hebat dan beberapa kali hampir saja sinar pedang Senkeng Ku menyentuh tubuhnya. Dengan penasaran dan juga marah, tiba-tiba dia mengeluarkan suara melengking dan tubuhnya nampak melayang ke atas. Giyok Chu juga loncat dan mereka mengadu senjata udara. Trang, trak, keduanya melayang turun dan ternyata suling di tangan Hang San telah remuk bertemu dengan pedang tumpul. Pemuda ini membalik dan memandang lawan dengan marah, lalu dia mengeluarkan suara melengking lagi, tubuhnya meloncat ke atas seperti seekor burung Garuda hendak menyambar mangsanya. Namun, Giyok Chu juga meloncat ke atas menyambut serangan itu dan kembali terdengar suara nyaring bertemunya pedang diikuti percikan bunga api. Ketika keduanya turun, semua orang melihat betapa pundak Hang San berdarah, bajunya robek. Dia telah terluka karena pundak kirinya diserempet pedang yang nyaris membabat leher tadi. Dengan wajah pucat Hang San memandang lawannya, keringat membasai dahinya. Hampir dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia telah dikalahkan oleh seorang perempuan. Seorang gadis muda. Hampir tak masuk akal ini. Akan tetapi dia pun amat cerdik. Dia tahu bahwa kalau dilanjutkan, dia pasti akan kalah, bahkan bukan mustahil dia akan meroboh dan tewas di tangan gadis cantik jelita yang amat lihai itu. Tanpa malu-malu lagi dia menoleh kepada para pimpinan Pou Beng Pang dan sekutunya. Kawan-kawan, mari kita bunuh metu-meta pemerintah ini. Kim Bwe Eng Gang Lok memberi isyarat kepada kawan-kawannya, lalu dia sendiri sudah mengeluarkan senjatanya yang nampak dasyat, yaitu sebatang golok yang berkilauan saking tajamnya, dan pada gagang golok itu terpasang tantai. Mula-mula, begitu tangan kanannya memegang golok, tangan kirinya tiba-tiba bergerak ke arah pinggangnya dan begitu tangan itu membuat sentakan tiba-tiba tiga batang hui itu, pisau terbang, menyambar ke arah leher, dada dan perut Giyokcu. Pisau-pisau terbang itu menjadi tiga sinar emas yang meluncur cepat dan mengeluarkan bunyi berdesing. Bukan main berbahayanya serangan itu dan nama besar ketua ini pun karena pisau-pisau terbangnya. Pisau itu berbentuk ekor burung garuda kuning emas. Biarpun ia bersikap tenang dan waspada, tak urung Giyokcu terkejut juga ketika ada tiga sinar meluncur cepat menyambar tubuhnya di tiga bagian itu. Namun, dengan cekatan, ia memutar pedang tumpulnya menjadi gulungan sinar seperti perisai lebar menutupi tubuhnya. Terdengar suara berdentingan dan tiga buah hui itu, pisau terbang, itu pun terpental ke kanan-kiri. Akan tetapi pada saat itu, sinar putih yang terang menyilaukan telah menyambar dari depan. Kembali Giyokcu harus memutar pedangnya menangkis. Belum pernah berhadapan dengan senjata golok seperti itu, dapat disambitkan seperti golok terbang dan kalau ditangkis lawan atau dilakan, golok itu dapat ditarik kembali dengan rantai yang diikatkan pada gagangnya. Sungguh merupakan senjata yang berbahaya sekali. Pada saat itu, Kim Kau Pang Po Wen Tiong juga sudah maju menyerang, dan berturut-turut ketiga orang Kim Po Ho dan para pembantu lain ikut mengeroyok, hanya Yalami Chin yang berdiri bertolak pinggang dan hanya menjadi penonton. Dia adalah seorang suku hui, bahkan menjadi kepala suku bangsa. Seperti lajimnya, para kepala suku adalah orang-orang yang tinggi hati dan menganggap diri sendiri sebagai raja. Oleh karena itu, dia merasa amat rendah kalau harus mengeroyok seorang wanita, mengandalkan demikian banyaknya orang yang terdiri dari laki-laki yang menjadi pemimpin dan yang kesemuanya memiliki ilmu kepandayan tinggi. Juga, dia rasa yakin bahwa dikeroyok belasan orang yang demikian lihainya, sudah pasti bahwa gadis itu akan kalah dan dapat dirobohkan. Dugaan Yalami Chin memang tidak berlebihan. Betapapun lihainya Gyokcu, betapapun ampuhnya pedang sengkan kiam di tangannya itu, menghadapi pengeroyokan demikian banyaknya lawan yang rata-rata memiliki kepandayan tinggi membuat ia repot bukan main. Masih untung baginya bahwa ia tadi memergunakan perhitungan tepat, yaitu sudah khawatir akan terjadinya pengeroyokan sehingga ia memilih tempat yang penuh pohon itu, bukan di tempat terbuka. Kalau ia harus menghadapi pengeroyokan seperti itu di tempat terbuka, tentu tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Akan tetapi, dengan adanya pohon-pohon itu, ia dapat menyelinap di antara pohon-pohon dan pengeroyokan itu tidak dapat terlalu ketat karena tubuhnya terlindung dari serangan yang datang dari belakang pohon. Dan ia memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang baik sekali membuat tubuhnya bagaikan seekor tupai saja berloncatan dan menyelinap di antara pohon-pohon dan berputaran di situ. Dengan akal seperti itu, untuk sementara ia mampu mempertahankan diri, bahkan mampu kadang-kadang membalas serangan para pengeroyok. Akan tetapi agaknya tidak ada kemungkinan sama sekali baginya untuk meloloskan diri dari kepungan. Hang San sudah mulai tertawa-tawa lagi dengan senang. Nona manis, lebih baik engkau menyerah dengan tubuh yang mulus dan utuh daripada harus menyerah dengan tubuhmu hancur menjadi bahan bakso. Tetapi, Giyok Chu menjawab ejekan ini dengan tusukan kilat dari balik pohon yang membuat Hang San harus cepat meloncat ke belakang. Giyok Chu tidak mampu mengejar karena begitu ia muncul dari balik pohon itu, empat batang senjata yang sudah siap telah menyembarnya dari berbagai penjuru, lama lomcat dan cepat menyelingap kembali kebalik sebatang pohon besar, menghadapi serangan tiga orang pengeroyok lain dan bagian belakangnya terlindung sebatang pohon yang besar. Biarpun keadaan tempat perkelahian yang penuh pohon-pohon besar itu membantunya, tetap saja Giyok Chu terdesak terus dan tidak mungkin dapat melepaskan diri dari kepungan yang ketat. Keadaannya berbahaya sekali karena dianggap sebagai mata-mata pemerintah yang harus dibunuh, karena kalau tidak akan merupakan bahaya besar bagi persekutuan pemberontak itu. Tering-tering teranggak kembali Giyok Chu berhasil menangkis dan memukul runtuh tiga batang pisau terbang yang dilontarkan Kim Bwe Enggan Lok, Pang Chu dari Pohu Reng Pang. Pada saat itu dua batang golok menyambar dari kanan-kiri dan sebatang pedang menusuk dari depan. Giyok Chu yang berdiri membekangi pohon besar, segera memutar tubuhnya. Kembali terdengar suara dentingan nyaring dan nampak bunga berpijar ketika pedangnya berhasil menangkis tiga serangan itu sekaligus. Akan tetapi ketika ia menyelingap ke belakang pohon, ia agak terhuyung karena kakinya tersandung akar pohon. Kesempatan ini dipergunakan oleh Can Hang untuk menyerangnya dengan capingnya yang lebar. Caping itu dilontarkannya, berpusing dan menuju ke arah Giyok Chu ketika gadis itu menggerakkan pedangnya menangkis. Caping itu terpental akan tetapi pada saat itu, pedang di tangan Hang San sudah menusuk ke arah tenggorokan. Giyok Chu terkejut akan tetapi masih sempat merendahkan tubuh dan miring. SRTTTT bajunya di pundak kiri robek dan pundaknya terluka sedikit, lecet dan berdarah. Akan tetapi, karena terlalu bersemangat dalam penyerangan, pedang di tangan Hang San yang menyerempet pundak itu menancap pada batang pohon. Selagi Giyok Chu hendak mempergunakan kesempatan ini untuk menyerang, dari kanan kiri sudah datang dengan bertubi lagi sehingga terpaksa, ia mengurungkan niatnya menyerang Hang San dan sebaliknya ia meloncat lagi ke pohon lain di mana kembali ia telah diserbu. Giyok Chu menjadi sibuk sekali ini ia sudah mulai merasa lelah. Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan muncul seorang pemuda tinggi besar yang berpakaian sederhana. Tangannya memegang sebatang ranting kayu, akan tetapi begitu dia memutar ranting kayu itu menyerang tiga orang yang sedang mendesak Giyok Chu, tiga orang itu terhuyung ke belakang karena dari ranting kayu itu menyambar hawa pukulan dasyat sedangkan ujung ranting nampak berubah. Menjadi belasan batang menyambar-nyambar dengan totokan maut ke arah jalan darah di tubuh mereka. Nona, cepat lari, naik ke atas pohon kata pemuda tinggi besar itu sambil memutar tongkatnya melindungi. Begitu tongkat diputar, timbul angin yang dasyat dan terdengar suara bersiutan mengejutkan. Giyok Chu baru sadar bahwa jalan satu-satunya memang melarikan diri lewat pohon-pohon itu. Mengapa tadi ia tidak memikirkan hal itu? Pohon-pohon di situ besar dan bagian atasnya seperti sambung-menyambung, maka dengan jalan berlomcatan dari pohon ke pohon, lebih besar harapan untuk melarikan diri. Karena ia sudah merasa kewalahan menghadapi pengeroyokan orang sedemikian banyaknya dan kesemuanya liai, tanpa berpikir panjang lagi Giyok Chu segera mengerahkan ginkangnya dan tubuhnya sudah melayang ke atas pohon. Sementara itu, pemuda tinggi besar itu sudah mengamuk. Tongkatnya berubah menjadi gulungan sinar kehijauan yang menerjang ke sana-sini, menutup jalan bagi para pengeroyok yang hendak melakukan pengejaran terhadap Giyok Chu. Sementara itu, melihat pemuda ini, Hong San terkejut sekali. Inilah pemuda yang pernah menggagalkan dia memperkosa ibu muda yang cantik manis itu, dan ini pula orang yang menggagalkan perampokan atas diri Liu Taijin. Karena dia sudah merasakan kelihayan pemuda tinggi besar itu, maka dia pun berseru lantang. Bunuh dia. Dia antek Liu Taijin dari kota raja mendengar ini, Mereka yang tadi mengeroyok Giyok Chu kini maju mengepung pemuda tinggi besar itu. Pemuda itu agaknya juga tidak ingin melawan melainkan hanya ingin menyelamatkan Giyok Chu. Buktinya, dia yang tadi mutar tongkatnya, setelah melihat gadis itu melayang naik ke atas pohon, dia segera meloncat naik ke atas pohon dengan gerakan yang indah dan cepat. Kejar. Bunuh dia Hang San seru akan tetapi pada saat itu, terdengar suara Yalami Chin yang berteriak lantang. Jangan kejar. Kalau kalian memusuri Wong Ho Sin Leong, kami suku bangsa Hui tidak akan mau bekerja sama lagi. Mendengar ucapan ini, Kim Bwe Egen Lok cepat berteriak. Saudara kalian, jangan kejar. Biarkan dia pergi. Hang San mengerutkan alisnya, akan tetapi dalam keadaan seperti itu tidak berani menentang keputusan Pang Chu, apalagi mendengar ucapan kepala suku Hui. Hanya diam-diam-diam merasa tidak setuju sama sekali. Gan Pang Chu, sudah jelas bahwa orang itu adalah pembantu Liu Taijin Kota Raja, kenapa dia dibiarkan pergi tanyanya, penasaran dan mendengar pertanyaan itu. Kim Bwe Egen Lok memandang kepada Yalami Chin, seolah-olah pertanyaan itu dia operkan kepada kepala suku bangsa Hui itu. Yalami Chin maklum bahwa semua orang memandang kepadanya dan mengharapkan jawabannya, maka dia pun berkata dengan suara angkuh. Aku, Yalami Chin, kepala suku Hui yang mempunyai hampir 10.000 orang pengikut, selamanya tidak akan mau memusuhi Wong Ho Sin Leong. Kami berani tanggung bahwa dia bukanlah kaki tangan pemerintah, bukan pula antek pembesar korup. Wong Ho Sin Leong adalah seorang pendekar yang selalu membela rakyat, dan entah sudah berapa rakyat kami yang menerima pertolongannya dari tangan penjahat-penjahat. Oleh karena itu, sungguh tidak mungkin kalau kami harus memusuhinya. Gan Pangcu mengangguk-angguk. Kami pun pernah mendengar nama besarnya sebagai seorang patriot dan pendekar besar. Nah, Saudara Ken, sekarang sudah jelas mengapa kami tidak mengejar Wong Ho Sin Leong. Agaknya engkau membencinya, akan tetapi kita harus mendahulukan kepentingan perjuangan daripada kepentingan pribadi. Mari kita kembali dan melanjutkan pembicaraan di sana. Mereka semua kembali ke sarang gerombolan itu untuk mengadakan perundingan dan menentukan langkah selanjutnya. Biarpun hatinya tidak puas karena Giyok Chu dapat meloloskan diri namun Hong San yang mengharapkan kedudukan dan kemuliaan, ikut pula dengan mereka dan sejak hari itu dia diterima sebagai anggota pimpinan, bahkan dijadikan pembantu utama Gan Pangcu karena dia memiliki ilmu kepandaya paling melihai di antara para pembantu lainnya. Ketika dia ikut bersama ketua Pou Beng Pang dan para pembantunya dia teringat kepada Bu Giyok Chu dan diam-diam dia mengambil keputusan bahwa setelah dia memperoleh kedudukan yang baik, dia tentu akan berusaha menyebar penyelidik dan mencari di mana adanya wanita yang lihayakan tetapi juga cantik jelita dan terutama sekali yang telah menjatuhkan hatinya itu. Mereka berloncatan turun dari pohon, kemudian melanjutkan lari dengan cepat sekali seperti dua orang yang sedang berlumba lari, meninggalkan hutan itu dan mendaki bukit, bahkan melewati puncak dan turun lagi di sebelah sana bukit. Keduanya mengerahkan tenaga dan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, seolah-olah sudah bersepakat tanpa kata untuk mengadu lari. Keduanya merasa heran dan juga kagum karena betapapun mereka mengerahkan seluruh tenaga, ternyata mereka tetap saja lari berdampingan, tidak ada yang kalah atau menang. Keduanya berhenti, atau Gyokcu yang berhenti terlebih dahulu dan pemuda tinggi besar itu pun berhenti. Tubuh Gyokcu bermandi peluh akan tetapi pemuda itu hanya berkeringat sedikit saja di dahinya. Hal ini tidak aneh, karena tadi Gyokcu telah memeras tenaga ketika menghadapi pengeroyokan. Mereka berdiri, dalam jarak 4 meter, saling pandang dengan penuh selidik. Pemuda itu yang bukan lain adalah si Hon Beng tidak memperlihatkan kekagumannya. Seorang gadis yang cantik jelita dan tadi dia sudah melihat sendiri betapa lihainya gadis itu menghadapi pengeroyokan belasan orang yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi. Bahkan dia sudah merasakan sendiri betapa hebatnya ilmu berlari cepat gadis ini. Di lain pihak Gyokcu juga memandang dengan penasaran dan heran. Dia mengenal pemuda tinggi besar yang telah menyelamat Kaliutai Jin ketika kereta pembesar itu dikeroyok banyak orang. Bahkan ia sendiri sudah pernah berkelahi selama beberapa jurus melawan pemuda itu ketikalah membantu Hang San yang terdesak oleh pemuda tinggi besar ini. Aneh tepat keduanya mengeluarkan kata ini, seperti diatur dan dalam waktu yang bersamaan. Apanya yang aneh? Nona tanya Hon Beng. Engkau juga mengatakan aneh. Jelaskan dulu mengapa engkau mengatakan ini, apanya yang aneh, baru nanti akan ku jawab pertanyaanmu, kata Gyokcu. Hon Beng tersenyum dan tidak merasa tersinggung. Biarpun belum banyak pengalamannya dengan wanita, namun sudah beberapa kali dia bergaul dengan wanita dan mulai mengenal watak umum dari makhluk ini. Lembut, menarik, menyembunyikan kekuatan dalam tubuh yang nampak lemah, ingin dimanja, ingin dipentingkan, selalu ingin menang. Nona, aku merasa aneh dan heran sekali melihat engkau dikeroyok mereka tadi. Bukankah tadi ketika mereka hendak merampok kereta Liu Taijin, engkau membantu mereka dan bahkan ikut menyerangku? Mengapa keadaannya kini menjadi terbalik aku juga merasa aneh dan heran melihat engkau? Bukankah tadi engkau menjadi kaki tangan dan pelindung Liu Taijin, pembesar korup itu? Dan mengapa pula sekarang engkau membant aku kembali? Han Beng tersenyum. Pertanyaan dibalas pertanyaan pula, tanpa menjawab pertanyaannya lebih dulu. Bukan main gadis ini dan agaknya memang perlu diberi keterangan yang jelas karena melihat sikapnya dan kata-katanya, agaknya gadis ini menganggap Liu Taijin sebagai seorang pembesar korup. Ah, kiranya Nona salah sangka sama sekali. Liu Taijin bukanlah seorang pembesar korup. Dia adalah utusan kaisar. Dia seorang petugas dari istana yang melakukan penelitian dan penyelidik tentang pelaksanaan pengumpulan tenaga kerja untuk membuat terusan dan Hmm, seperti aku tidak mengerti saja kata Gio Acu Galak, memotong ucapan Han Beng. Aku sudah mengenal baik isi perut pembesar daerah. Mereka memaksa rakyat untuk dijadikan pekerja paksa tanpa bayaran, dan biaya untuk itu masuk ke kantung mereka sendiri. Aku tahu bahwa Liu Taijin datang dari kota raja untuk mengadakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengumpulan tenaga kerja itu di daerah Suongan, di istana Ken Taijin melakukan korupsi besar-besaran dan memaksa rakyat jelata untuk bekerja tanpa bayaran. Aku menyaksikan sendiri dalam rumah makan itu betapa Chang Taijin telah menyerahkan seperti emas permata dan dua orang gadis remaja sebagai suapan kepada Liu Taijin. Pembesar makan sogokan macam itu yang kau katakan bukan seorang pembesar korup. Aku tidak menyalahkan kalau engkau salah paham, nona ketahuilah, Liu Taijin adalah seorang pembesar yang jujur dan tegas dalam menindak para pembesar daerah yang korup. Seluruh perjalanannya dari kota raja ke daerah-daerah, sudah dikenal orang dan entah berapa banyaknya pembesar korup yang telah ditindaknya. Tentu saja engkau menganggap dia seorang pembesar yang mau menerima sogokan. Akan tetapi ketahuilah bahwa kalau dia menerima peti harta dan dua orang gadis itu, hanya diterima untuk dijadikan bukti penyelelengan Chang Taijin. Dia tidak mungkin dapat menindak Chang Taijin tanpa bukti, dan sogokan itulah buktinya Ah Jiokcu benar terkejut mendengar ini, hal yang sama sekali tidak pernah disangkanya. Tapi, bagaimana dengan dua orang gadis remaja itu? Aku tadinya hanya ingin mebebaskan mereka, jangan khawatir, mereka diperlakukan dengan baik dan terhormat. Liu Taijin maklum bahwa mereka pun sama sekali tidak berdaya karena mereka dari keluarga miskin yang sudah dijual kepada Chang Taijin. Mereka akan diajukan sebagai saksi kelak kalau pembesar Chang itu ditindak, akan tetapi, kalau sudah jelas pembesar Chang itu melakukan penyelelengan, mengapa tidak terus ditangkap dan ditindak saja? Bukankah Liu Taijin memiliki wewenang dan kekuasaan, hal itu belum dilakukan, nona, karena ada hal-hal lain yang sedang diselidiki oleh Liu Taijin, kata Han Beng dan tentu saja dia tidak berani bercerita tentang tugasnya menyelidiki desas-desus tentang terlibatnya Chang Taijin dalam gerombolan pemerontak. Kau maksudkan dengan hal-hal lain itu apakah gerombolan pemerontak yang dipimpin perkumpulan Pohu Rengpang itu? Han Beng terkejut dan wajahnya berseri mendengar ini. Ah, benar juga. Gadis ini agaknya mengetahui banyak tentang pemuda bercaping lebar itu dan tentang orang-orang yang mengadakan persekutuan untuk menentang pemerintah. Penyelidikan yang dilakukan untuk membantu Liu Taijin akan menjadi mudah kalau dia memperoleh keterangan dari gadis ini. Ah, kiranya nona tahu akan hal itu. Aku telah menceritakan semuanya, nona, maka ku harap sukalah kiranya nona juga menceritakan tentang mereka, tentang mengapa nona yang tadinya bekerja sama dengan mereka kini tiba-tiba saja kulihat dikeroyok oleh mereka yang agaknya berusaha keras untuk membunuhmu. Nanti dulu, kata Gyokcu, masih belum merasa puas. Engkau baru menceritakan tentang Liu Taijin, akan tapi belum bercerita tentang dirimu. Apakah engkau petugas pemerintah yang membantu Liu Taijin Hon Beng menggelengkan kepalan sama sekali bukan, nona? Bahkan baru sekarang aku bertemu dengan pembesar itu, yaitu ketika keretanya dihadang, Kalau bukan apa-apanya, mengapa pula engkau membelanya mati-matian ketika keretanya diserbu berkata demikian, Gyokcu menatap wajah pemuda itu dengan pandang matah, tajam menyelidik. Diam-diam ia kagum. Wajah pemuda mungkin tidak setampan wajah Hong San yang pesolek, akan tetapi cukup ganteng dan gagah sekali, penuh kejantanan. Nona, aku akan membela siapa saja yang berada di pihak benar, menantang kejahatan dan membela mereka yang terancam bahaya oleh kekerasan orang lain. Karena itulah, melihat betapa kereta pembesar itu terancam bahaya, padahal itu sudah mendengar bahwa pembesar itu seorang petugas yang jujur dan adil, Aku segera membantunya. Demikian pula. Melihat engkau, seorang wanita, dikeroyok belasan orang itu, aku pun segera turun tangan membantumu, Gyokcu tersenyum, senyum yang agak sinis. Hem, kalau begitu aku berhadapan dengan seorang pendekar besar, ya? Siapa tadi? Kepala suku Hui itu menyebutmu Wong Ho Sin Leong, betapa gagahnya julukan itu wajah Hong Beng menjadi kemerahan. Air, itu hanya pujian kosong saja dari mereka yang telah berhasil ku tolong. Tidak ada artinya sama sekali, dan aku bukan seorang pendekar besar. Mungkin karena aku suka merantau di sepanjang sungai Wong Ho, maka aku mendapat julukan seperti itu. Terlalu berlebihan dia berhenti sebentar, dan melihat gadis itu tidak menjawab, hanya tersenyum, dia pun melanjutkan. Sekarang, harapkah suka menceritakan tentang engkau dan mereka itu, Nona, aku pun secara kebetulan saja lewat di Sung An dan di dalam rumah makan Hotin, aku melihat penyogokan yang dilakukan Chang Tae Jin kepada Liu Tae Jin. Mengenai peti harta itu, aku tidak peduli. Akan tetapi melihat dua orang gadis remaja itu yang juga dihadiahkan kepada Liu Tae Jin, hatiku menjadi panas dan aku bermaksud untuk membebaskan dua orang gadis itu. Sama sekali tidak mempunyai sangkut laut atau hubungan dengan yang lain-lain itu akan tetapi, kulihat engkau bekerja sama dengan pemuda bercaping lebar itu. Dia lihai dan, ah, dia itu Kan Hang San dan pun baru berkenalan dengan dia di rumah makan Hotin. Dia pun bermaksud menghadang dan menghajar Liu Tae Jin yang dianggapnya seorang pembesar korup pemakan Sogokan. Dia hendak merampok peti harta itu. Kalau begitu, dia pun tidak tahu akan hal yang sebenarnya dan mengira Liu Tae Jin seorang pembesar korup. Kalau demikian halnya, seperti juga engkau, dia pun seorang pendekar yang menentang penindasan. Dan, bukankah demikian, nonahem, tadinya begitulah kusangka, apakah kenyataannya kemudian lain ketika kami berdua mengejar kereta pembesar itu sampai di hutan, ternyata kereta itu telah diserang oleh sekelompok orang. Kami tidak mengenal siapa mereka, dan kami hendak turun tangan sendiri. Aku ingin membebaskan dua orang gadis dan Can Hang San itu hendak merampas peti harta, dan engkau muncul menggagalkan kami, tapi, mengapa lalu engkau dikeroyok oleh mereka, nonah? Dan kulihat pemuda bercaping itu pun ikut mengeroyok nu, Giyok Chu menarik napas panjang dan menggigit bibirnya karena gemas. Melihat retan gigi puting rapi itu menggigit bibir bawah yang merah basah, Han Beng mengalihkan pandang matanya. Terlalu indah dan berbahaya bagi batinnya kalau dipandang terus, pikirnya. Baru memandang sekilas saja, darah mudanya sudah bergejolak dan jantungnya bergebar. Mereka itu adalah para pimpinan Pou Beng Pang, perkumpulan yang katanya merupakan perkumpulan para pendekar yang melindungi rakyat yang tertindas. Mereka bersekutu dengan suku bangsa Hui yang dipimpin oleh orang Hui yang tinggi besar itu, dan orang-orang Pou Beng Pang yang mengaku sebagai para pejuang itu juga bersekutu dengan Chang Taijin. Ah! Kalau begitu benar dugaan Liu Taijin kata Han Beng dengan Girang. Ternyata dari gadis ini dia telah mendengar segala yang hendak diketahuinya. Lalu mengapa mereka itu mengeroyokmu dan hendak membunuhmu Kian Hang San yang menjemukan itu Giyok Chu berkata gemas. Dia juga masuk menjadi sekutu mereka yang jelas hendak memerontak terhadap pemerintah dan mereka membujuk agar aku ikut lalu bersekutu dengan mereka. Aku menolak dan pergi. Mereka mengejar dan aku lalu mereka keroyok. Akan tetapi mengapa-mengapa? Mudah saja diketahui. Karena aku tidak mau menjadi sekutu mereka dan hendak pergi, mereka khawatir karena aku telah mengetahui rahasia mereka. Ah! Begitukah? Sungguh keji mereka dan engkau muncul menolongku. Hem, dilihat begitu, aku menjadi penasaran sekali. Pertama, kita pernah bertanding beberapa gebrakan, akan tetapi ketika itu aku mengeroyokmu bersama Kian Hang San. Kemudian, engkau menghindarkan aku dari bahaya. Seolah-olah aku lemah sekali dan engkau yang jagoan wajah Giyok Chu menjadi merah dan ia memandang dengan mulut cemberut dan marah. Air, siapa bilang begitu, nona aku yang bilang begitu akan tetapi aku tidak menganggap begitu. Engkau lihai sekali dan aku, engkau kelihatan seperti lebih lihai dariku, akan tetapi aku belum mau percaya sebelum melihat buktinya engkau dapat mengalahkan aku. Hayo keluarkan senjatamu dan mari kita menguji kepandayan kita masing-masing aku tidak pernah menggunakan senjata. Kata Hon Beng dan dia mengerutkan alisnya. Gadis ini agak tinggi hati walaupun dia sudah yakin akan kelihayanya dan diam-diam dia pun ingin sekali mencoba sampai di mana kehebatan gadis yang amat menarik hatinya ini. Aku tidak ingin berkelahi, nona, siapa yang mengajakmu berkelahi tidak ada hal yang membuat kita bermusuhan, akan tetapi sebelum aku mengukur sendiri kepandayanmu, selamanya aku akan merasa penasaran. Hayo, kita coba dengan tangan kosong saja kalau begitu. Lihat pukulan setelah berkata demikian, Giyok Cuma Ju menyerang dengan tamparan kedua tangan yang dilakukan bertubi dari kanan dan kiri. Wuut! Wuut Hon Beng kagum! Tamparan itu mendatangkan angin pukulan yang amat dasyat, tanda bahwa gadis cantik ini memiliki tenaga Sinkeng yang kuat. Dia mengelak dengan menarik tubuhnya ke belakang. Akan tetapi, gerakan gadis itu lincah dan cepat bukan main. Begitu kedua tamparannya luput, darah itu sudah menerjang lagi dengan kecepatan seperti seekor burung walet menyambar-nyambar. Kedua tangannya seolah berubah menjadi enam, menyerang Hon Beng kemanapun tubuh pemuda ini menghindar. Plak! Plak karena tak mungkin mengelak terus dari serangan bertubi-tubi itu, Han Beng menangkis dua kali dan keduanya terkejut karena pertemuan kedua tangan mereka mendatangkan getaran yang amat kuat. Han Beng mulai merasa gembira. Gadis ini ternyata memang hebat, pikirnya dan timbulah kegembiraannya untuk bertanding benar-benar, hitung-hitung berlatih dengan seorang lawan yang tangguh. Selama meninggalkan gurunya, Pek Itojin di puncak Tai San, belum pernah ia bertemu dengan lawan sedemikian tangguhnya, kecuali pemuda bercaping itu. Dia pun kini membalas dan terjadilah pertandingan yang amat hebat dan seru. Angin menyambar-nyambar di sekeliling mereka, menggerakkan daun pada ujung ranting-ranting pohon, bahkan banyak daun berguguran, terdengar suara bersiutan nyaring dan tubuh kedua orang itu tidak lagi nampak bentuknya, berubah menjadi dua bayangan orang yang berkelebat. Pertandingan yang dasyat, bagaikan dua ekor naga saja yang saling serang memerebutkan mustika. Makin lama Han Beng menjadi semakin kagum. Tak disangkanya sama sekali bahwa gadis itu benar-benar merupakan lawan yang demikian hebatnya sehingga tidak akan mudah baginya untuk dapat mengalahkannya. Dia tahu setelah mereka bertanding selama puluhan jurus, bahwa hanya satu saja keunggulannya, yaitu dalam hal tenaga Sinkang. Dia telah berkali-kali mengadu kekuatan ketika menangkis sedikit demi sedikit menambah tenaganya sampai dia dapat mengukur bahwa kuatan Sinkang gadis itu masih berada di bawah kekuatannya sendiri. Kalau menghendaki dengan keunggulan tenaga Sakti ini, tentu tidak akan mampu mengalahkannya. Akan tetapi tidak, dia tidak tega melakukan hal itu. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya, membuatnya malu dan penasaran. Terima kasih telah menonton!